Setelah beredarnya kabar mengenai dua orang dokter di Rumah Sakit Air Bunda Kota Lubuklinggau positif terpapar virus corona atau COVID-19, Direktur Rumah Sakit Air Bunda Lubuklinggau, Dr. Sarah Aina Rahman memberikan pernyataan resminya. Dari rekaman yang dikirimkan melalui WhatsApp, Direktur Rumah Sakit Air Bunda Lubuklinggau memberikan klarifikasi terkait kabar yang beredar bahwa dua orang dokter Rumah Sakit Air Bunda Lubuklinggau yang positif terpapar virus corona atau COVID-19. Direktur Rumah Sakit Air Bunda juga meminta masyarakat betidak panik dan tetap mati anjuran dari pemerintah. Saya ingin memberikan klarifikasi bahwa tentang kabar yang beredar bahwa ada dokter kami yang terindikasi positif COVID-19. Kita sedang berada di saat pandemi COVID-19 yang kadara Allah bisa terjadi di mana saja dan pada siapa saja. Hasil dari pemeriksaan belum secara resmi dikeluarkan bisa negatif ataupun bisa positif namun kami telah melakukan langkah-langkah penanganan dan pejegahan orang-orang yang berinteraksi dan kontak erat dengan riwayat PDP sebelumnya dan juga dokter kami yang terindikasi sudah kami isolasi mandiri dan juga diisolasi di hak mastaba dan telah dilakukan rapid test dan swab. Juga kami sudah melakukan disinfeksi seluruh area rumah sakit baik itu poliklinik, rawat inap dan juga lain sebagainya dalam rangkah untuk mencegah dari corona ini. Jadi kami harapkan jangan panik karena ini bisa terjadi kapan saja kita harus menguatkan sistem imun kita kita tidak boleh panik karena panik itu dapat menurunkan sistem imun kita dan jangan lupa memakai masker. Kami juga menutup pelayanan poliklinik selama 2 minggu untuk menghindari dan mencegah adanya penyebaran coronavirus di rumah sakit AR Bunda jadi insya Allah ke depannya akan lebih aman dan juga bisa memutus mata rantai dari corona tersebut.